Intro Suatu saat jadi pembohong, kini kondang jadi pawang hujan, Mbak Rara ternyata pernah ramalkan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, singgung perihal karma. Meski kini viral sebagai pawang hujan, ternyata Mbak Rara juga pernah meramalkan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, saat itu Rizky Bilar dan Lesti Kejora baru saja menikah. Namun, pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat menjadi gaduh karena keduanya ternyata diam-diam sudah menikah siri. Tak hanya itu, Lesti juga dinilai telah membohongi publik dengan kehamilannya yang disembunyikan. Padahal, rangkaian acara demi acara menuju pernikahan tetap digelar saat itu. Nama Mbak Rara sendiri pun viral akhir-akhir ini lantaran muncul sebagai pawang hujan di gelaran MotoGP 2022 Mandalika. Dikutip grid, ide dari Kompas.com pada selasa tanggal 29 Maret tahun 2022, pemilik nama lengkap Rara Istiati Wulandari ini langsung menyedot perhatian publik lantaran aksinya turun ke sirkuit untuk menghentikan hujan. Bahkan, kabarnya dirinya menerima gaji dengan nominal fantastis untuk memodifikasi cuaca selama gelaran MotoGP berlangsung. Lalu, bagaimana ramalan masa depan rumah tangga Rizky Vilar dan Lesti Kejora menurut Mbak Rara. Dikutip grid, ide dari Sonora, ide pada selasa tanggal 29 Maret tahun 2022, Mbak Rara dulu sempat meramalkan mengenai keganjilan yang terjadi dalam pernikahan pasangan Lestlar itu. Bahkan, dirinya juga meramal bahwa anak Lesti akan lahir laki-laki. Kupas keganjilan misteri nikah siri Lesti Kejora Rizky Vilar diprediksi debainya berjenis kelamin cowok ganteng, usia kandungan 5 bulan menuju ke 6 bulan, ungkapnya. Bahkan saat itu dirinya juga menyinggung mengenai kegaduhan netizen tenteng pernikahan pelantun lagu, tirani, itu. Mbak Rara juga menyinggung bahwa ada karma yang akan dituai oleh mereka. Settingan yang seru hanya saja ada pepatah, kamu membuat karma kamu akan mendapat karma, apa kamu lakukan bisa berbuah karma, lanjutnya. Tak hanya itu, ia juga meramalkan watak dari anak semata wayang Lesti dan Rizky Vilar yang saat itu belum lahir ke dunia. Dirinya meramal bahwa putra pertama Lesti itu kelak akan mudah berbohong karena orang tuanya pernah membohongi publik dengan pernikahan mereka. Janin di perut itu bisa merekam pelakukan orang tuanya meniru kelakuan, bisa saja orang tua yang berani pembohongan publik anaknya suatu saat jadi pembohong, sambungnya. Kendati begitu, dirinya juga mengatakan bahwa rumah tangga keduanya justru membawa hoki baik. Untungnya simbol tarot well of fortune muncul ya hoki kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Vilar ini diprediksi akan awet langken amin, pungkas dia. Viral mim Lesti Kejora tanggapi isu MotoGP sampai minyak goreng, netizen, pakar dari segala pakar. Baru-baru ini publik ramai memperbincangkan Lesti Kejora di media sosial. Hal ini lantaran Lesti Kejora sering dimintai tanggapan terkait berbagai isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan publik. Salah satu akun Twitter pun membuat mim soal Lesti Kejora yang menanggapi berbagai isu. Beberapa netizen pun menganggap jika Lesti Kejora adalah pakar ahli lantaran sering dimintai tanggapan. Pakar dari segala pakar, cuit kegelinan faedah, dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com melalui Twitter at kegelinan faedah, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Tak hanya itu, beragam tanggapan netizen soal Lesti Kejora pun menjadi sorotan. Mulai dari tanggapan Lesti Kejora terkait tikungan MotoGP hingga polemik terkait minyak goreng. Hal ini lantaran beberapa netizen cukup janggal dengan Lesti Kejora yang selalu ditanya soal isu yang sedang ramai diperbincangkan di publik. Terus sering ditanyakan pendapatnya Lesti ubah nama menjadi Lestimoni, ujar salah satu netizen. Ini bukan salah Lesti sebenarnya Lesti ma adem aja, media aja banyak ngeliput dia, ujar netizen lainnya. Takut banget kalau jadi Lesti kudu update mulu, ucap salah satu akun Twitter. Kendati demikian, pihak Lesti Kejora belum mengetahui terkait dirinya yang dijadikan meme di media sosial mengenai tanggapannya. Istri dari Rizky Vilar saat ini tengah sibuk bekerja dan akan segera meluncurkan produk terbaru dari bisnisnya. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang kedua. Menguat keterlibatan Rizky Vilar Lesti Kejora hingga Ivan Gunawan dalam dugaan penipuan robot trading DNA Pro. Sejumlah artis papan atas disebut dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong robot trading DNA Pro. Selain pasangan Rizky Vilar dan Lesti Kejora, nama lain yang ikut terseret dalam dugaan penipuan robot trading DNA Pro antara lain Ahmad Dhani, Ivan Gunawan, Billy Syahputra, dan DJ Putri Una. Lantas apa yang membuat para artis papan atas itu terseret dalam kasus ini? Untuk diketahui, dugaan penipuan robot trading DNA Pro dilaporkan oleh 100.